Saudara pemerintah menambah hari libur dan cuti bersama tahun 2020 sebanyak 4 hari. Sehingga total jumlah libur dan cuti bersama sepanjang tahun 2020 ini. 24 hari, hampir 1 bulan. Seberapa efektif langkah ini untuk meningkatkan ekonomi nasional yang terancam karena terjangkitnya virus corona. Di tengah ketidakpastian global dan juga tadi saya katakan terkait dengan virus corona. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kepala Birohukum Komunikasi dan Informasi Kementerian Pendayagunan dan Aparatur Negara Kemenpan dan RB dan Reformasi Birokrasi Andi Rahadian. Kemudian ada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Hariyadi Sukamdhani dan Pemerhati Sosial dari Universitas Indonesia Devi Rahmawati. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ingin mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah terkait dengan bukan rencana lagi tapi sudah diketukpalu penambahan cuti bersama. Penambahan jumlah libur. Betul ada tambahan jumlah libur di tahun 2020 ini dan terpanjang itu 12 hari sebelum dan setelah Idul Fitri. Betul demikian Pak Andi? Iya terima kasih Mas Eman. Jadi bisa kami jelaskan bahwa sebetulnya SKB yang di atas tangan ini kemarin tanggal 9 Maret oleh tiga menteri. Jadi Menteri Pan-RB, kemudian Menteri Agama dan juga Menteri Nanggara Kerja tanggal 9 Maret di kantor Kemenko PPMK, Bangunan Manusia dan Kebudayaan. Itu sebetulnya jumlah hari libur tetap tapi yang ditambahkan adalah cuti bersamanya. Oh tanggal merahnya tetap? Betul jadi 16 hari libur ditambah 8 cuti bersama. Sebelumnya 4. Jadi totalnya itu ada 24 hari libur. Dan itu mengurangi jatah cuti yang 12 hari selama setahun? Jadi kalau sesuai dengan para tempat perintah nomor 11 tahun 2017, itu sebetulnya dengan mengenal jatah PNS, kalau untuk ASN itu cuti bersama tidak mengurangi jatah atau hak cuti tahunan. Kalau swasta terserah swasta. Kalau swasta itu dikembalikan lagi pada perusahaan masing-masing dan juga keputusan dari Menteri Nanggara Kerja. Dari PP11 2017. Jadi sebentar, saya konfirmasi dulu. Jadi kalau untuk ASN, untuk PNS ya semua, TNI Polri, itu penambahan cuti bersama tidak mengurangi jatah cuti tahunan, 12 hari juga sama ya? Betul, jadi untuk ASN, PNS khusus sesuai dengan keputusan pemerintah itu, kita tidak dikurangi jatah cuti tahunannya karena cuti bersama. Kalau untuk swasta saya tanya dulu ke Apindo, swasta ini mengurangi jatah cuti 12 hari setahun itu atau tidak? Iya pasti dong, itu kan cuti bersama. Jadi itulah bedanya dengan PNS ya, kalau PNS dapat extra holiday, it's very nice gitu ya, karena tidak mengurangi cutinya. Kalau swasta, diambil. Total berapa, 6 hari ya tadi ya? 8 hari, cuti bersama. Cuti bersama 8 hari, jadi cuma tinggal 4 hari. Jadi otomatis pegawai swasta ini hanya bisa tersisa cuti 4 hari. Karena 8 hari sudah diambil oleh aturan peraturan pemerintah ini. Begitu ya? Iya, seperti itu. Jadi ini juga, mungkin saya langsung aja komen aja ya. Iya, silahkan, silahkan. Jadi ini sebetulnya masalah ini dari 2018 sudah kami permasalahkan. Dulu juga kayak begini juga, hari liburnya kalau saya tidak salah dulu 23 hari. Totalnya kalau nggak salah ya, sekarang 24. Tahun berapa dulu itu? 2018. Dulu katanya alasannya karena kepadatan lalu lintas, waktu itu pas hari raya. Nah, keputusannya juga demikian. Hanya kurang dari 2 bulan pada waktu penerapannya ya. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan. Ini kayak beginilah situasinya. Waktu itu sudah kami komplain. Ini nggak bisa dong kayak begini. Karena dengan menambah-nambah hari cuti bersama, itu otomatis akan menurunkan produktivitas secara nasional. Kalau alasannya untuk penambah pergerakan daripada domestic travelers, wisatawan Nusantara gitu, domestik, itu juga tidak tepat. Data kami di 2018, karena saya juga Ketua Umum PHR ini, jadi saya bisa ngomong ya. Satuan hotel? Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia. Memang yang mengalami kenaikan itu adalah daerah-daerah tertentu saja. Daerah-daerah tertentu, wisata tertentu. Tapi secara overall, pada waktu 2018, pada saat situasi kondisi konsumsi rumah tangganya lebih baik dari 2019, Mas ya, itu aja impact-nya tidak terlalu besar. Artinya beberapa daerah, saya contohkan misalnya seperti Solo, Malang, Bandung, itu nggak banyak pengaruhnya. Yang ada penambahan itu misalnya di daerah-daerah yang agak unik ya, kayak Toraja itu iya, tapi Toraja kan yang ke sana berapa banyak sih? Jadi kalau kita ukur daripada, untuk nongkrak pertumbuhan ekonomi, alasan itu tidak terlalu signifikan. Anda nggak yakin masuk ini? Ketika kemudian ada penambahan sebelum dan setelah Idul Fitri, sampai ini luar biasa loh, 12 hari total. Ini situasinya berbeda ya, 2020 ini aja kita baru berangkat, awal tahun udah kena virus corona. Kita udah tahu sekarang ini situasi ekonomi kita sangat-sangat tidak baik. Anda mau ngatakan 2018 yang normal saja, itu nggak membantu ekonomi kok, apalagi sekarang. Apalagi sekarang, dan 2019 itu kan confirm juga bahwa pertumbuhan daripada konsumsi kita kan reda, 2019 ya. Jadi ini yang sebetulnya kita sesalkan, kenapa sih nggak kita diajak bicara yang gini. Kami tahu bahwa dari Kadin hadir di sana, perwakilan Kadin. Tapi yang kami dapat laporan dari perwakilan Kadin, itu juga di Vete Kompli. Udah ada rencana begini, ya pokoknya gitu loh. Jadi ya udah diberikan alasan, tapi udah putusannya seperti itu. Memang, apa, dalam arti betik ya, ke 2018 lebih parah lagi gitu loh. Kita datang untuk sosialisasi, dengar sosialisasi. Ini agak mendingan dalam arti betik diajak ngomong, tapi pokoknya putusannya begini ya. Seperti itu. Nah ini kan menurut saya, kembali lagi kan harusnya kita bicarakan. Apa sih dari stakeholders, terutama kami ini kan, kalau 4 hari libur begitu mas, kita kan tetap harus bayar. Perusahaan itu tetap, itu berapa kosnya yang juga kita hilang dari waktu produktivitas kita. Tetap harus bayar misalnya, supaya publis juga pahamu. Iya kan, artinya kan dari, kan walaupun ini cuti, diambil di cuti bersama ya mas ya. Tapi tetap poinnya itu kan dari segi produktivitas kita akan rendah. Bedanya gini mas, kalau cuti bersama itu semua orang mengambil cuti bareng-bareng. Tapi kalau cuti, hak cuti 12 hari itu, mereka kan bisa mengatur. Masing-masing orang kan punya rencana sendiri-sendiri mas. Tidak bersamaan gitu loh mas, paham ya. Jadi di sini pada waktu mengambil cuti bersama, itu tidak mau walaupun secara keuangan. Berhenti total, roda produksi. Ya pastilah orang namanya libur. Dan juga jangan lupa, pelayanan publiknya kan libur. Bank kan tidak bisa keliring. Ya kan bank tidak bisa transaksi. Jadi juga harus dilihat dari situ. Beda kalau seandainya cuti yang diajukan oleh masing-masing karyawan. Roda produksi tidak libur. Itu kan, itu kan. Itu kan, itu kan. Tidak ada masalah. Tapi ini kan pelayanan publiknya juga ikut libur. Mau meningkatkan ekonomi, mau memutar per roda perekonomian karena virus corona. Tapi tidak diajak ngobrol, Apindonya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jangan-jangan ada hal yang miss di sini. Tidak kena targetnya. Apa kemudian jawaban dari Kementerian Pan-RB, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan juga Informasi. Nanti setelah jadar kami akan segera kembali sudah tetap lapang sama kami di Sapa, Indonesia Malo.